Intro Rumah Conwood yang merupakan salah satu alternatif rumah tahan gempa kini telah rampung dikerjakan Selain itu rumah Conwood ini adalah salah satu bentuk kontribusi PT. Conwood bersama TNI guna membantu korban gempa yang ada di Lombok Nusa Tenggara Barat Dan Rem 162 Wirabakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani bersama Direktur PT. Conwood dan Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar menyerahkan kunci rumah tahan gempa Conwood secara simbolis kepada Serda Ahmad Zaini Anggota Korem 162 Wirabakti di Dusun Cupek Desa Sigar menjalin kecamatan Tanjung Lombok Utara Sebanyak 4 rumah Conwood ini dibangun dengan tipe 36 dan rumah yang telah dibuat ini menjadi model rumah Conwood yang jika memungkinkan masyarakat yang tertarik dengan rumah ini nantinya dapat membangun rumah Conwood Dalam hal ini dan Rem 162 Wirabakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT. Conwood yang telah peduli dan berdonasi dengan rumah tahan gempa Ia pun berharap agar bentuk bantuan dan kepedulian ini dapat membangkitkan Nusa Tenggara Barat dan kembali seperti sedia kala Banyak ucapkan terima kasih atas bantuan dari PT. Conwood dalam hal ini yang telah peduli menyerahkan donasinya rumah tahan gempa PT. Conwood sangat peduli dalam masyarakat Lombok maupun Bumbawa dalam hal ini Beliau memberikan bantuan beberapa unit berupa tahan gempa untuk anggota untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat Sementara itu, Direktur PT. Conwood Rizky Kresno mengatakan bahwa dalam proses pembangunan rumah Conwood sendiri dilakukan oleh tenaga ahli yang dikirimkan dan belum membangun rumah Conwood sebelumnya Sehingga ia pun menegaskan bahwa pembangunan rumah Conwood ini cukup mudah dan sederhana Meski rumah Conwood ini terbilang sederhana dan mudah untuk dibangun namun kendala dana masih menyelimuti masyarakat Sebab meskipun masyarakat tertarik dengan rumah Conwood ini keterbatasan dana dapat menjadi kendala dalam pembangunan rumah Conwood Karena seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa rumah Conwood ini menghabiskan dana 100 juta rupiah Sementara dana bantuan dari pemerintah yang akan diberikan kepada masyarakat korban gempa selebih-lebihnya adalah 50 juta rupiah Untuk itu, Najmul Ahyar Bupati Lombok Utara pun mengatakan bahwa biaya membangun rumah Conwood ini melebihi dari dana bantuan yang ada Sehingga ia pun berharap agar Conwood dapat mengkondisikan dana untuk membangun rumah tahan gempa ini yaitu sesuai dengan dana yang diberikan oleh pemerintah Conwood memperkenalkan tipe rumah yang ada walaupun tadi saya sempat berbicara sebentar masih harus ada penyesuaian-penyesuaian terutama dari sisi budget Presiden Direktur karena masyarakat kami tentu menginginkan sekiranya menggunakan produk ini dan ini saya lihat sangat bagus, representatif dan yang pasti tahan gempa jadi jika memungkinkan dana yang akan diberikan oleh pemerintah sejumlah 50 juta itu mencukupi untuk membangun rumah ini Bagaimanapun juga masyarakat sangat bersyukur karena banyak pihak yang menawarkan produk yang tidak pernah dilihat sebelumnya Ditambahnya Bupati Lombok Utara tersebut juga menyampaikan terima kasih karena PT. Conwood sudah memberikan contoh rumah tahan gempa Ia pun berharap segala bentuk perhatian dan bantuan adalah ikhtiar dalam proses pembangun kembali Lombok Utara Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Tim Liputan, GED TV Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!